Intro Oke kita akan lanjutin lagi Tapi sebelum itu gue pengen Bentar kita akan masuk ke Option Display Setup Advanced Dan barusan pada saat off record ya Gue sudah mengganti anti-aliasing Ini menjadi 3 Karena gue lupa gitu loh Dari awal harusnya gue Sudah mengaktifkan anti-aliasing ini Biar grafiknya bisa lebih bagus ya Karena tadinya kan off ya Barusan gue coba cek di setting Di display dan ternyata Anti-aliasingnya ini masih off Jadi sekarang gue udah aktifin Ke maksimumnya yaitu 3 Jadi grafisnya sekarang Jauh lebih apa ya Jauh lebih mulus lah Jauh lebih smooth gitu ya Gambarnya gak Gak banyak kayak semacam Garis-garis kaku nya gitu Jadi oke kita akan lanjutin lagi Ke misi yang berikutnya Bentar gue Nonaktifin ini dulu Tanda Oke kemarin kita sudah Menyelesaikan misi Reuniting itu ya Reuniting the families Sekarang kita akan masuk ke Misi yang berikutnya Yaitu Bentar gue cek dulu di hp Misi berikutnya itu The Green Sabre Ya The Green Sabre Ada di suite Oke ini dia Kayaknya ini merupakan Misi terakhir dari suite Yang ada di Los Santos Jadi kita akan coba So this is it This is when we show the ballers What banging is all about Yeah that's right Grove Street is king Say it with me niggas Grove Street is king Grove Street is king What's up CJ Where you been? Hey sorry bro I got caught up Yeah you probably was hitting One of them baller rats Yeah I know what you was up to Yeah that's right You know it Listen up Y'all down with CJ right Yeah He's been through a lot I mean we all been through a lot But CJ's helping us clear up the hood He's taking the fight to the enemy Yeah Showing all of us how he used to bang Yeah What he used to mean To be a Grove Street family Yeah CJ You my brother My running dog I should have never doubted you It's nothing But you home now partner Yeah that's right Home For sure Listen up I want all y'all to go get heated And meet me downtown Under the Mulholland intersection We gonna roll on these baller motherfuckers Yeah I see y'all in traffic Yeah let's roll Yeah for sure You in? Hell yeah I'm in I'm your running dog sweet Yeah my nigga Alright you gonna get heated up And I'll meet you at the crossroad What's up man? Hey Hey CJ it's Caesar man I'm kinda busy now Something big going down I gotta see you Tell you something Look If it's about Kendall Don't worry We cool alright No CJ you gotta come and see something Something important Well it's gonna have to wait This can't wait If I tell you you won't believe it I swear Okay I got about five So it better be good Where you at? I'm under the freeway North side of Vernon Plus Okay so it's gonna have to go to the court So it's gonna have to go to the court Okay so it's gonna have to go to the court Si Sweet bilang bahwa Sepertinya kita akan menuju ke tempat balas lagi untuk melakukan tawuran ya karena disini tujuannya si Sweet adalah untuk menjayakan kelompok atau geng di Grove Street lagi tapi berusaha kita mendapatkan telpon ya sebelum kita ingin perang ini atau tawuran kita mendapatkan telpon dari Cesar yang dimana itu merupakan pacarnya dari si Kendall adik kita yang bilang bahwa ternyata ada sesuatu yang penting dan si Jay benar-benar harus menuju ke sana jadi oke mungkin gue akan pakai jetpack aja ya biar cepat kita kesana jadi mungkin buat kalian yang sudah nonton beberapa video sebelumnya gue sama sekali belum menunjukkan siapakah si Cesar karena di misi yang Cesar Vialpando kemarin kan benar-benar sama sekali gak bisa gue akses gue gak tau itu kenapa ya di beberapa video sebelumnya karena mungkin itu merupakan bug dari GTA San Andreas versi PC jadi gue juga benar-benar gak tau tapi yang penting Cesar ini merupakan pacar dari si Kendall ya pacarnya adik kita dan dia sekarang menjadi ya kayak semacam company gitu lah ya atau temen kita lah jadi kayak aliansi gitu selalu berteman oke kita suruh kesini oke kita akan lihat apa sesuatu yang penting yang dimaksudkan oleh si Cesar ini oke jadi kamu menunggu me way across town to see what just in time ese take a good hard look over there so some ballers hanging around a dope spot so what just watch homie what the fuck oh no shit smoke what you into look at that ride that's the motherfucking green saber shit smoke crash making you sell us out moms sorry ese i heard a rumor poked around i didn't believe in myself but nah nah you did the right thing i owe you C's i gotta go tell sweet about oh fuck sweet look go get Kendall and take her to a safe place what you thinking is sweet i think him and the homies is walking into a track just go go oke bentar gue pengen menjelaskan mengenai hal ini mengenai cut skin barusan tapi gue diharuskan untuk cepat menuju ke tempatnya sweet ya karena si sweet ini lagi taburan dengan kelompok itu bales oke bentar agak jauh gak sih jaraknya oh lumayan jauh juga ya oke jadi barusan kita di cut skin melihat adanya si rider terus ada big smoke dan ada sebuah mobil yang namanya adalah the green sabre jadi mobil itu digunakan oleh kelompok bales pada saat membunuh ibu dari si si j atau car johnson jadi gue pengen jelasin bahwa yang membunuh ibu dari si si j dan juga si sweet adalah kelompok the bales dan mereka itu sebenarnya bukan mengincar ibunya si j melainkan mengincar untuk membunuh sweet jadi mungkin gue akan jelasin detailnya nanti gue akan bunuh para dubalas ini dulu ayo turun dong gue lupa lagi cara turunnya gimana oke bentar gue akan kalahin mereka semua dulu beri ay ay sweet man you alright you've been hit CJ where you been Caesar called and show me some shit it's smoke and he in deep with 10 penny and some ballers he sold us out it doesn't matter man you gotta get out of here the cops gonna arrive in a second nah man i ain't running out on my brother yo i'm taking you motherfuckers you hear me i'm taking you all damn bitches oh anjir CJ udah mulai ngamok bentar keping kalahin mereka semua gitu ayo mampus oke masih ada lagi oh oke nice you you got a bag over your head boy how you feel about that man take it off please man i can't breathe please oh alright but only because you said please you fucking sick motherfucker intimidate those who intimidate others carl it's my job right ed yeah ay man where we at the middle of fucking nowhere nice clean hair fucking smoke oh sweet 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 is alive alive and inside he's in a prison hospital being treated for gunshot wounds awaiting trial yeah somehow nobody's caught you yet oh yeah oh yeah you should be glad carl your moron brother's alive your street trash soon-to-be turned-out sister's alive and she's only sucking one grease balls dick things are going pretty well for you carl so behave nigga we want you to do a little favor for us carl i can't believe that nigga smoke turned on me smoke smoke does exactly what he's told he learned that lesson a long time man take it easy yeah homies for life street loyalty that's all bullshit carl didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let brian die huh eddie i can't deal with this guy he's an idiot let me air this fuck around no 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 officer for once let's let the kid do something good with his useless life he's gonna help us with the fight against crime right carl yeah by any means necessary now you stay the fuck away from smoke and stay the fuck away from us otherwise sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side hey hernandez you gonna piss all day get your hands off me man for some reason we've got a little problem with a former friend of ours he seems to disagree with some of our methods nah who could do that yeah you'll never find anybody as forked tongued as this snake ass bastard soon as he gets caught with his hand in the cookie jar you'll whistle any tune internal affairs wants him to see they got him hiding up Mount Chili in some place so they can manipulate his testimony any way they want to i want you to pay him a little visit carl and destroy all his evidence before he testifies sort this out carl so officer tenpenny he can sleep easy at night man we want evidence he ain't gonna talk okeh kita ditinggal di sebuah pedesaan ya disini ya jadi gue pengen jelasin dulu ya dari cut skin yang tadi yang kita lihat bahwa sebenarnya si rider dan juga big smoke itu mengincar kekuasaan dari gang The Grove Street di mana dia pengen membunuh sweet tapi ternyata pada saat dia ingin membunuh si sweet ternyata yang terbunuh adalah ibu dari sweet yaitu gue lupa nama ibunya siapa mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya jadi rider dan juga si big smoke mereka bekerja sama dengan gang the ballast agar di los santos ini mereka bisa melakukan transaksi narkoba gitu ya atau drugs jadi mereka bener-bener pengen mendapatkan uang dari transaksi narkoba sedangkan sweet sebagai ketua dari gang the groove street itu sama sekali menolak jadi dia sama sekali gak mau mendapatkan uang dari hasil transaksi narkoba gitu jadi dia bener-bener apa namanya membuat si rider dan juga big smoke ini agak cukup jengkel karena big smoke dan juga rider membutuhkan uang dan itu merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan uang banyak ya dengan transaksi narkoba dan mereka juga bekerja sama dengan polisi kota los santos yang cukup jahat tadi yaitu officer company dan juga officer pulaski karena dua orang itu juga merupakan sosok yang juga seneng dengan transaksi narkoba gitu lah ya jadi mereka bertiga berarti bekerja sama antara kelompoknya si rider dan juga big smoke terus ada dari gang dan ada dari officer temper jadi mereka menjebak CJ sekarang agar CJ tidak ikut ikutan atau ikut campur dengan urusan mereka jadi CJ dibawa ke sebuah pedesaan untuk apa namanya melakukan pekerjaan 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 yang diberikan oleh officer company disini jadi biar si CJ tidak mengganggu transaksi narkoba yang dilakukan oleh gang the ballast terus officer company dan juga rider dan juga big smoke jadi mereka bertiga ini memang jahat juga ya dan oke bentar kita akan save dulu sebelum masuk ke misi kita akan save jadi kita ditinggalkan di sebuah pedesaan sedangkan si suite itu sekarang berada di dalam penjara jadi sekarang sama sekali gak ada yang bisa apa namanya megagalkan rencana mereka untuk melakukan transaksi narkoba sedangkan group street ini sudah dikuasai oleh si rider dan juga si big smoke jadi sebenarnya kita harus kembali lagi ke los santos untuk membuat group street ini berjaya lagi tapi kita gak bisa karena polisi polisi ini yang menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan disini kill the witness bring back proof ya barusan gak ada cut skin sama sekali ya bentar bentar gue pengen coba restart dulu gue pengen restart restart gimana ya cara restart nya restart mission dari mana restart mission kalau quit game gue keluar dari game oke udah lah kita akan langsung aja ya disini kita harus menuju ke sana oke ya gue gak tau kita disuruh ngapain gue juga lupa misi disini make your way up the mountain kita harus naik ke sebuah bukit disini cara tercepat adalah untuk naik ke bukit dengan cara naik jetpack tapi kalian bisa kesini tapi lebih mudah menggunakan jetpack tapi biar kita sedikit relax kita bisa lewat sini aja kita harus puter nih ya jalannya agak sedikit muter dan kita ada di sebuah tebing kayak gini cukup berubah ya aduh hampir aja kelewat alah alah licin juga disini ya ya jadi tadi si officer polaski memberikan kita sebuah kamera kita gak tahu kamera tersebut itu akan kita gunakan untuk foto siapa kita akan coba cek disini intinya kita harus ke atas bukit ini target nya gue gak tahu siapa oh ada dibawah sana oh shit oh shit he is inside smoke him out watch out for the feet remember you need a photo of him in one piece kita harus membunuh seseorang disini dan setelah membunuh kita harus mefoto tubuh atau jasad nya oke untung gak mati ya disini cara agar kalian bisa lebih mudah dalam apa menyelesaikan misi ini adalah kalian harus benar-benar stealth karena jika orang ini tahu ada kedatangan kalian maka dia bakalan lari dan kita harus ngejar dia bentar tapi gak punya senjata dong karena senjata kita akan diambil oleh si si officer tempening tadi jadi gue akan aktifkan cheat untuk senjata senjata gue butuh assault rifle AK1 terus assault rifle lagi M4 bentar gue akan cheat dulu untuk persenjataan gue dulu terus SMG juga T9 terus ada micro SMG 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 biasa ini oke terus gue butuh senjata lain juga mungkin heavy weapon ya heavy weapon minigun terus gue juga butuh kayak rocket launcher rocket launcher rocket launcher terus senjata lain lagi gue butuh apa ya mungkin pistol ini silent pistol ya berjaga-jaga mungkin disini kita bisa lebih stealth ya jadi dia dijaga oleh kalau masalah ada tiga penjaga yang berlalu lalang di area ini ya tuh dia dijaga oleh polisi FBI ya tuh ada tiga oh empat sorry ada empat ada empat FBI gue membutuhkan momen yang tepat untuk bisa menuju ke sana ke tengah-tengah atau mungkin gue bisa tembak dia menggunakan sniper ya tapi agak cukup beresiko kalau gak kena dia bakalan langsung kabur oke gue bisa masuk dari sini gak aduh nge-stuck nge-stuck oke nice bentar sekarang gue tinggal bunuh orang-orang ini polisi-polisi FBI ada lagi ya satu lagi ya oke good dan sekarang kita tinggal foto tubuhnya aja take the camera to the drop kita sekarang tinggal bawa hasil foto tadi kita akan berikan ke seseorang sepertinya kita akan coba cek jaraknya jauh gak waduh waduh jauh banget ya mungkin gue akan langsung teleport aja ya kita bisa teleportasi teleport to marker oke oke good oke good ya jadi gue gak tau itu tadi seseorang siapa apakah dia seseorang yang penting dari kelompok FBI yang harus kita bunuh atau dia mungkin anggota jahat atau gimana ya karena tadi gak ada cut skin sama sekali tuh setelah misi juga sama sekali gak ada cut skin tapi intinya kita berhasil ya oke mungkin gue akan save dulu oh ada telepon bentar Caesar itu aku Carl kamu apa-apa Olms adikmu terlalu risiko aku dengar sesuatu yang terlalu ya Los Santos berbahaya sekarang aku di tengah aku gak tau apa Wetstone atau apa-apa itu aku gak tau Wetstone terlalu baik aku punya keluarga di sana aku oke jadi barusan si Caesar bilang bahwa lu jangan ke Los Santos karena di Los Santos bakalan berbahaya karena banyak sekali geng yang mengincar si CJ karena geng Grove Street sendiri sudah dikuasai oleh si Rider dan juga si Big Smoke oke ada telepon lagi oke yang penting disini adik kita yaitu si Kendall itu sudah jauh-jauh dari Los Santos ya dan kita sekarang mendapatkan ikon tanda tanya ikon ikon tanda tanya tadi ada dimana sih ikon tanda tanya ya ini dia ada ikon tanda tanya disini kita bisa kesini mungkin gue akan beli rumah dulu ya biar kita bisa save di daerah situ kita akan langsung teleport aja kesana untuk lanjut ke misi berikutnya oke bentar gue akan beli rumah dulu jadi disini memang si CJ harus benar-benar membantu apa officer temper nih untuk melakukan tugas-tugas kepolisiannya jadi memang si CJ benar-benar terpaksa ya karena dia diancam oleh si officer temper nih kalau dia gak mau waduh bisa-bisa dia ngincer adik kita yaitu si Kendall ataupun bisa membunuh si Sweet yang ada di penjara ya oke gue akan kesini dulu ke tanda tanya ya kita akan coba cek mungkin itu adalah misi selanjutnya ya jadi kita bertemu dengan seseorang seorang wanita lebih tepatnya yang dimaksudkan oleh si Cesar tadi dimana si Cesar bilang bahwa lu harus bertemu dengan sepupu gue yang dimana dia juga bisa membantu si Carl Johnson nanti nanti butuh kendaraan oke good plan nanti anjir ya gue akan cheat aja kendaraan disini ke invisible car no Anjir Sorry Gue salah Wave Oke Ini bisa buat dua orang Oke ini Kayak NMAX Anjir Pakai NMAX Oke Sekarang Kita bersama si Catalina Karena disini CJ berada di Pedesaan dan Uang dan juga Persenjataannya Si CJ sudah diambil oleh Si Officer Tempony Si Catalina bilang bahwa Si CJ harus Perampok di Beberapa tempat Disini ya Jadi ada beberapa tempat Untuk perampok Jadi kita akan bantu Si Catalina Untuk Merampok disini Ini adalah Bulletproof glass Jadi kamu bisa Bersambil Sebelum saya Bersambil Sherif Apa yang kamu lakukan Anjir Bersambil Cepat oke bentar gue akan fokus dulu agar bisa pass kita harus passin aduh belum pass nah ini susah banget sih apalagi disini gue mainnya pakai keyboard jadi gak terlalu bisa pass nah oke sip ya jadi kita akan bawa tangki ini atau ya tangki bensin ini ke sebuah tempat ya jadi kita bisa jual sepertinya ntar nih mobil bener-bener mengganggu banget wait wait a minute gue harus cari jalan yang paling cepet oke gue akan lewat sini berarti puter balik dong aduh 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 mustak ntar gue pengen hancurin mobil ini dulu karena bakalan berbahaya banget kalau kita terus-terusan dikejar sama mobil kayak gini gue bisa turun gak sih oke nice waduh 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 gue juga mau hancur ah shit mission failed ya sorry guys ya ini baru pertama kalinya kita masuk ke rumah sakit oke ya intinya disini kalau kita ke rumah sakit maka kita akan waduh ini rumah sakit di kota mana sih oh masih di los santos ya oke mungkin gue bisa balik lagi kesana ketanda yang tadi oke jadi pada saat kalian mati itu kalian sama sekali tidak akan kehilangan persenjataan kalian tapi kalau kalian ketangkep itu uang dan juga uang kalau gak salah ada beberapa yang diambil ya oleh si polisi dan persenjataan kalian juga bakalan hilang karena sudah diambil oleh polisinya oke gue akan ulangi lagi oke kemohon katalina disini kita akan merampok disini kita akan merampok ya oke mungkin untuk misi yang ini gue akan skip dulu aja kali ya karena kayaknya agak susah bentar gue akan coba sekali lagi kalau nantinya bakalan gagal dia akan coba pilih misi lainnya dulu mungkin kita bisa ngerampok bang atau ngerampok tempat lain iya ya wait mungkin gue bisa buluh mereka semua sekarang bisa gak biar gak usah tadi biar gak usah nger oh shit oh shit kayaknya gak bisa ya mungkin gue akan cari mobil yang dia gunakan mungkin gue bisa hancurin mobil ini dulu barangkali mereka gak ngejar nanti bentar guys ini merupakan sebuah eksperimen yang gue lakukan ya wait minigun gue kok hilang ya dia butuh minigun biar lebih cepet gak mau hancur oke kayaknya ini mobil yang akan digunakan oleh orang-orang tadi ya untuk mengejar kita gak bisa hancur dia waduh kayaknya kita benar-benar harus kesini kita harus ngelawan mereka oke nice udah sip iya tuh kan itu merupakan mobil yang tadi yang gue gak bisa hancurin ya bentar gue pengen keluar dulu gue pengen tembakin mobil ini mana tuh nice oke mampus ya masih ada lagi yang mengejar CCJ oke kayaknya gak ada nah kalau sekarang kita bisa lebih aman untuk menuju ke lokasi kita kemudian 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 Terima kasih.